muslim dan dadang berhasil selamat dari tragedi mau di dalam septic tank mereka berdua sempat kritis karena menghirup gas beracun di dalam septic tank mereka terjun ke dalam septic tank guna menyelamatkan 3 orang yang sebelumnya masuk ke dalam sebelumnya mereka berdua sempat kritis saat berhasil menyelamatkan diri dari lubang septic tank dadang mengatakan masuk ke dalam septic tank tersebut menggunakan tangga kayu untuk menolong ketiga orang yang sudah tenggelam dadang menjelaskan ia pingsan dan diselamatkan oleh warga lain dadang pun berhasil dievakuasi sementara tiga tetangganya sudah tenggelam warga yang melihat keadaan korban yang tidak sadarkan diri tidak berani menolong ketiga korban berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran saat ini kondisi dadang perlahan membaik ia mengakui hingga hari ini masih merasa pusing dan mual tiga warga garut meninggal dunia akibat dari kejadian ini kapolsek garut kota kompol Hermansyah membenarkan adanya tiga orang yang meninggal dunia di kawasan hukumnya kejadian itu bermula saat salah satu korban sedang membersihkan rumput di atas tebing setinggi 4 meter Suherman menjelaskan setelah suaminya mencoba menolong suaminya pun kemudian ikut masuk ke dalam septic tank septic tank yang memiliki kedalaman mencapai 6 meter membuat suaminya tersebut menjadi korban berikutnya karena diduga menghirup gas beracun kemudian datang tiga orang lainnya yang hendak membantu masuk ke dalam septic tank tersebut dan kemudian menjadi korban berikutnya kedua korban berhasil selamat kembali naik ke atas dalam keadaan lemas ketiga korban yang tidak sempat tertolong kemudian meninggal dunia di dalam septic tank tersebut selamat menikmati